9 potret proses pembangunan garasi mobil Raffi Ahmad, ada 3 lantai. Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan usai diketahui tengah membangun garasi mobil. Hal ini dibocorkan oleh sang sahabat sekaligus orang yang bertanggung jawab atas desain interior pembangunan itu, Irwan Shah. Melalui media sosial, Irwan secara gamblang menunjukkan proses pembangunan garasi itu. Hal yang menakjubkan yakni pembangunan garasi mobil Raffi Ahmad rupanya dibuat menjadi 3 lantai lengkap dengan segala fasilitasnya. Intip, yuk, potretnya di bawah ini. 1. Irwan menjelaskan bahwa garasi mobil yang tengah dibangun itu memiliki 3 lantai. Benar-benar Sultan, ya. 2. Di lantai 1 nantinya menjadi tempat mobil Raffi dan keluarga. Total yang bisa ditampung bisa mencapai 11 mobil. 3. Di lantai itu, nanti akan ada lift juga yang mempermudah akses untuk naik ke lantai di atasnya. 4. Di lantai ini juga terdapat 4 kamar supir yakni supir Raffi, Nagita, Rafathar, dan Rayanza. Masing-masing satu, ya. 5. Untuk lantai 2, dibuat seperti ruang serbaguna. Atau bisa jadi lounge seperti kantor ranz. 6. Sementara lantai 3 akan digunakan untuk ruangan pribadi. Ada kamar anak hingga ruang bermain. 7. Dengan bangunan seperti itu, Irwan mengaku Raffi sudah tak sabar dengan bangunan yang sudah disiapkannya. 8. Selain ruangan-ruangan utama, garasi ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas lain seperti ruangan game. Keren, ya. 9. Lapangan bulu tangkis pun ada, apalagi keluarga Raffi kini tertarik dengan olahraga itu. Pembangunan garasi mobil Raffi Ahmad memang sangat menakjubkan, ya. Tak hanya untuk mobil, ia pun membuatnya seperti rumah sehingga bisa dijadikan ruangan privasi untuk istri dan anak-anak tercinta.